PENYUMBANG OKSIGEN DUNIA PENYUMBANG OKSIGEN DUNIA Kota Blitar memiliki berbagai macam situs sejarah dan potensi wisata yang beraneka ragam. Dengan keunggulan yang dimiliki, pemerintah Kota Blitar mendukung berbagai aspek potensi yang ada, salah satunya aspek pertanian. Ya nama saya Ahmad Fauzi ya, yang sering dikenal kalau di media sosial itu ya Fauzi yang punya kebun bibit unggul Blitar 5, 7, 5, 8. Pak Fauzi merupakan salah satu pemilik dan edukator yang berkecimpung dalam budidaya buah alpukat. Memiliki luas kebun kurang lebih 2 hektare dengan berbagai jenis pohon alpukat. Budidaya alpukat milik Pak Fauzi sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Kalau aktifitas sehari-hari tentu karena kita ini di bidang pertanian khususnya selain berkebun alpukat, juga pembenian. Jadi setiap pagi yang jelas menentukan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan, pembantu-pembantu yang ada di kebun gitu. Jadi menata lah, menata pekerjaan yang ada di kebun apa yang harus dikerjakan. Ini flashback kebelakang sedikit ya, saya lulus SMA itu tahun 2001 ya. Setelah 2001, nggak kemana-mana langsung ke Brunei Darussalam waktu ada waktu itu. Nah disitulah awal mula saya berkenalan atau mengenal ya, mengenal dunia pertanian karena sebelumnya itu memang nggak pernah tahu-menahu tentang masalah pertanian gitu. Jadi dari situ, kemudian setelah beberapa tahun saya menetap di Brunei, tahu sistem pertanian yang menurut saya itu sistem yang baru, karena dari pengairannya itu sudah menggunakan sistem pengairan secara semi-automatically pada waktu itu. Kemudian saya pulang, tidak langsung ke dunia pertanian, tetapi terus bekerja di market keuangan kalau sekarang mungkin lebih ke BPR lah ya. Dari situ awal mulanya ya cuma bekerja ya, bekerja kepada seseorang gitu di dunia peralpukatan, cuma mengantar-antar barang saja sebetulnya pada waktu awalnya ya. Tetapi kemudian dari situ saya lebih mengenal, oh ini jenisnya Ali Garrel, oh ini jenisnya Miki dan lain sebagainya. Dari pekerjaan-pekerjaan itulah, kemudian saya mencoba untuk membuat salah satu channel Youtube tahun 2017 dan itu memang titik ya, titik mula saya keluar dari pekerjaan saya yang mengikuti orang yang juga di bidang peralpukatan. Dan sampai hari ini ya sekitar 12 tahun berjalan di dunia peralpukatan. Kalau pengembangan memang pada awal muasanya dulu awalnya untuk settling ya, settling itu yang dari mulai biji kita semai, kemudian itu menjadi lebih besar, itu dulu awalnya kita beli dulu memang. Tetapi lambat laun setelah kita juga mengetahui secara teoritisnya bahwa pembuatan settling yang baik itu seperti apa. Sehingga sampai hari ini settling itu sudah kita produksi sendiri dari biji yang baik, yang berkualitas untuk kita semai, kemudian dari situ kita akan memilih juga memilah-memilah sehingga mana yang layak untuk disambung. Dan dari sambungan itu yang namanya entris atau kepala yang kita pakai untuk nyambung itu harus ya, secara spesifikasi harus pernah berbuah dua kali minimal. Minimal berbuah dua kali kalau bicara idilnya ya lima kali. Kalau kebun alpokat kita berada di beberapa tempat ya, karena secara perhitungan keekonomian ya, jadi kebun alpokat itu kita benar-benar harus mencari tanah yang secara range harganya enggak terlalu tinggi. Yang penting kalau saya itu acuannya akses jalannya ada, kemudian aliran listrik, kemudian saluran air, artinya memungkinkan kita untuk berkebun di situ. Ada beberapa titik khususnya di wilayah militar selatan. Kalau bicara populasi sekitar tiga ribuan pohon ya, untuk yang dikebunkan sendiri. Tapi untuk yang bibit itu, sampai hari ini yang stoknya itu ya lebih dari sepuluh ribu pohon ya. Kalau sebagaimana yang bisa saya perlihatkan ya, bahwa kita sudah menggunakan manajemen pengairan yang kalau bicara standarnya, insya Allah ini sudah standarnya internasional ya. Kenapa? Karena tidak semua saya katakan pembibitan khususnya di Indonesia itu menggunakan sistem pengairan vertikasi tetes. Mengingat menggunakan sistem ini, air yang keluar dari saluran ini sudah tertakar secara pabrikasi. Juga sudah kita lakukan pengujian dari titik terdekat dengan sumber airnya sampai titik terjauhnya itu keluarnya plus minusnya sama. Karena secara teoritis juga bahwa tanaman itu kebutuhan airnya harus memenuhi kualifikasi yang ada. Jadi kebutuhan airnya per hari itu berapa. Tetapi kalau kita masih menggunakan sistem-sistem konvensional atau manual kita kocor-kocor itu antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu nanti jumlah airnya tidak akan, baku airnya tidak akan sama. Sehingga proses pertumbuhannya pun tidak akan sama. Nah di pipit unggul Blitar ini dari awal mula sistem pengairan, pemupuan sudah kita menggunakan sistem yang kualitasnya bisa dikatakan sudah internasional karena sekali lagi ini sudah standarnya yang seharusnya. Panen itu dari tahun ke tahun meskipun di Jawa Timur khususnya dan lebih khusus lagi di Blitar itu sudah ribuan pohon, sudah ribuan pohon yang sudah produksi. Kalau size yang di atas 700 gram, 1 kilo, 1 kilo setengah itu yang banyak permintaan untuk wilayah Kalimantan Timur khususnya, gitu. Kalau ukuran yang size seperti aligator, itu kan besar-besar pohonan buahnya. Kalau kita tinggal menghitung kebutuhan ya, tapi rata-rata kita menggunakan box yang ada cool storage-nya. Jadi itu nggak bisa kita pakai sembarangan armada tentunya karena kita bicara nanti kedepannya juga kualitas buahnya sendiri. Sukses berkebun alpukat itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama bagi saya tetap bibitnya dulu. Jadi kalau bibit itu harus benar-benar bibit yang unggul, bibit yang berkualitas, bibit yang jelas, gitu. Kalau sudah bibitnya bagus, maka yang berikutnya adalah pola dalam hal penanaman itu standarnya harus betul. Kalau minimal lubangnya itu 60 x 60 ke dalam 60. Poin yang ketiga setelah bibitnya bagus, cara tanamnya benar, yang kemudian perawatannya harus dilakukan secara intensif atau berkala. Jadi tiga item itu yang terpenting adalah fokusnya dalam hal perawatan itu adalah kebutuhan air tanaman di bawah dua tahun itu minimal per hari itu 4,5 liter air. Kemudian untuk pupuk kandangnya itu setahun minimal kalau saya tiga kali. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya penyemprotan fungisida maupun pesticida itu tetap harus diperlakukan. Di musim kering, sebulan minimal sekali. Kalau di waktu musim hujan itu sebulan minimal dua kali. Saya itu orang terkenalnya itu kalau di Jawa itu apa ya? Walean. Saya itu terkenal di lingkungan saya sendiri itu Fauzi itu orangnya walean gitu. Karena dari dulu itu senengnya begitu. Jadi kalau bikin usaha gitu, bikin usaha gitu, sebulan, dua bulan, tiga bulan enggak pertahan. Ot, ganti lagi gitu. Makanya sampai dikatakan lingkungan saya sendiri mengatakan Fauzi itu walean gitu. Karena orangnya bosenan gitu. Tapi Alhamdulillah dengan Alpukat ini kok terasa nyaman ya. Pekerjaan apapun itu kita harus, meskipun sedikit itu, harus punya ilmunya. Di awal-awal fase dulu itu, kalau ketika ada masalah tanamannya yang bagaimana, ya bingung. Tetapi hari ini insya Allah ya, kalau bicara pertanyaan Alpukat itu A sampai Z insya Allah, saya sudah pada jawabannya gitu. Makanya saya sendiri membuka konsultasi gratis ya. Bisa WA-WA saya dan media-media sosial saya juga ada. Apa yang mungkin dialami petani-petani pemula gitu. Jadi monggo silahkan kalau mau konsultasi sejauh apa insya Allah ya. Pertanyaan A sampai Z insya Allah tentang Alpukat itu saya ada jawabannya. Kalau bicara itu ya, 95 persen. Mungkin saya katakan hampir menyitu 100 persen. Semua yang terjadi khususnya di bibit unggul belitar itu adalah dampak dari media sosial. 95 persen. Karena saya sendiri menjual barang produk dari bibit unggul belitar itu juga 90 persen lebih itu buy online. Ahli itu mengatakan satu pohon saja itu menghasilkan jutaan kibik oksigen. Jadi secara nggak langsung sebetulnya saya ke depan itu tidak hanya fokus masalah Alpukat siapapun yang hari ini lagi dalam hal bertani apapun ya. Khususnya Alpukat karena di bidang saya memang di situ. Jadi saya ke depannya sangat berharap dengan kita banyak menanam maka Indonesia ini akan semakin baik. Jadi kita juga bersumbang sih kepada dunia bagaimana oksigen ini tetap layak dari tahun ke tahun harus semakin dalam jumlah yang lebih besar lagi. Mungkin ya 5 atau 10 tahun yang lalu bertani itu kotor ya. Bertani itu ya pokoknya panas-panasan gitu. Hari ini ya khususnya bagi milenial-milenial itu atau petani-petani muda saya sendiri itu mengalami bagaimana 5-7 tahun yang lalu. Benar-benar harus kalau bicara bahasa-bahasa orang sekarang itu berdarah-darah. Tidak harus berupa darah ya. Artinya kita itu benar-benar harus berjuang. Bagaimana harus menyirami tanaman itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang setiap hari. Manual. Karena manual kita nggak mengandalkan teknologi. Makanya saya katakan petani sekarang itu bahkan sekarang itu saya pernah ya menginstalasi salah satu kebun itu semua serba android. Jadi kontrol tanaman itu semua serba android. Dan itu bisa dilakukan hari ini. Makanya petani itu hantu hari ini ya. Bagi saya kerja. Teruslah semangat untuk menghijaukan bumi Nusantara agar anak dunjuk kita itu kehidupannya akan semakin baik dan tentu semakin sehat. Itu harapnya. Terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.